Apple resmi merilis iOS 16.4 ini buat teman-teman yang menggunakan device iPhone 8 sampai series di atasnya kamu juga udah bisa update ya ke iOS yang baru ini tinggal masuk ke setting, pilih general, dan pilih software update dan by the way, ngomongin untuk update selanjutnya Apple akan merilis ya guys, iOS 16.5 yang katanya sih ya, ini akan menjadi iOS yang terakhir untuk iPhone 8 dan iPhone X mengingat beritanya sampai saat ini ngomongin buat iOS 17 ini besar kemungkinan ya guys ngomongin device yang support ini akan dimulai dari iPhone XR dan iPhone XS untuk iPhone 8 dan iPhone X ini hanya mentok di 16.5 oke guys, langsung aja kita ngebahas untuk iOS 16.4-nya disini kurang lebih ada sekitar 15 ya 15 penambahan fitur baru kira-kira apa aja ya fiturnya yang pertama ngomongin buat iOS version-nya untuk iOS version 16.4 ditandai dengan 20E247 jadi buat teman-teman yang menggunakan iOS RC ya sebelumnya, ya kan versinya 246 teman-teman yang menggunakan iOS beta kalian update lagi ya karena pada saat teman-teman update ini pasti akan berubah guys dan buat semua yang udah menggunakan iOS resmi ini pasti sama ya 20E247 dan buat info tambahan lainnya sebelum kita ngebahas fitur baru ini ada pada bagian iPhone Storage ngomongin buat sistem data ini agak ngeri banget ya setiap kali abis update iOS selalu guys ngomongin buat sistem data ada yang membengkar ada aja ya yang menurun nah beruntungnya di device aku iPhone XR ini cukup stabil guys nah aku gak tau ya buat teman-teman di luar sana apakah membengkar karena ngomongin di iPhone 14 promis aku ini masih tinggi banget guys gak masuk akal ya masuk ke fitur yang pertama disini Apple menambahkan beberapa emoji baru ya kalau aku baca-baca disini aku sih gak ngitungin detail ya berapa total emoji-nya cuman dari release notes dari Apple ini ada total 21 emoji baru fitur yang kedua Safari Web Push Notification ini artinya apakah buat teman-teman yang menambahkannya dari website biasa kamu add to home screen kalau kalian berlangganan ya berlangganan info, berita, dan lain-lainnya kalau udah notifikasi baru di website-nya ini teman-teman tetap dapet ya notifikasi dari icon yang udah kalian tambahkan dan bentuknya ini seperti notification pages ya pada umumnya nanti ada angka 1, angka 2 tergantung ya dari banyaknya jumlah notifikasi yang masuk lanjut fitur yang ketiga duplikasi foto yang udah support di iCloud Drive yang sebelumnya fitur ini hanya bisa ngebaca internal storage aja duplikasi foto, duplikasi kontak nah di iOS 16.4 ini Apple menghadirkan fitur ini untuk di iCloud Drive jadi buat teman-teman yang punya duplikasi foto banyak di iCloud apalagi juga udah ada sharing photo library ya banyak masuk dari beberapa device nah dengan adanya fitur ini bakalan bisa mendeteksi guys foto yang sama akan ke-delete ya atau akan di-merge fitur selanjutnya force isolation ini sih sebenernya udah lama ya fiturnya hadir di iOS 15 cuman di 16.4 ini ada sedikit peningkatan guys peningkatannya apa? untuk fitur ini dia udah support ya menggunakan cellular data jadi kalau teman-teman telepon biasa nih menggunakan telepon biasa kalian bisa ya menggunakan fitur ini yang dimana sebelumnya fiturnya hanya khusus ya digunakan seperti menggunakan aplikasi Whatsapp hadir di FaceTime untuk telepon biasa dia belum bisa guys nah di 16.4 ini semuanya udah support ya fungsinya apa sih kak? fungsi fitur ini dia intinya ya bisa membloki kebisingan suara jadi kalau teman-teman lagi telepon ini hasil suaranya ya kalau kalian pilih fitur voice isolation bisa lebih bersih lagi ya suaranya lanjut ngomongin di perubahan untuk software update ini khusus ya buat teman-teman yang menggunakan iOS beta ya sebelumnya ya kita menggunakan iOS beta ini download ya menggunakan profil beta dari website-website yang gak trusted juga ya sebenernya source-nya cuman disini Apple mengubah ya oke guys jadi buat kita kedepannya yang menggunakan iOS beta ini udah gak menggunakan profil beta lagi ya semua udah disediakan settingannya tinggal masuk aja ke setting pilih general pilih software update nanti teman-teman akan menemukannya opsi pilihan beta update dan kalau kalian klik disini langsung muncul ya guys untuk jenis beta-nya mau beta developer public beta khusus buat developer beta ini memang buat teman-teman ya yang udah berlangganan di Apple berlangganan buat developer dan lebih ditujukan ya untuk para pengembang aplikasi buat mereka tes ya running aplikasi mereka sedangkan buat public beta-nya ini masih tetap free ya guys ini gak berbayar sama sekali nah bedanya apakah developer beta dan public beta ini ya sama aja ya cuman buat yang public ngomongin buat tanggal release-nya ini biasanya agak lama ya guys developer beta release lebih awal fitur selanjutnya disini ada check coverage ya untuk mengecek status garansi disini sih menurut aku yang lebih rapi ya karena dengan satu settingan semua Apple device kita kita bisa nge-tracking ya untuk status warranty-nya tinggal masuk aja ke setting pilih general dan pilih about nanti teman-teman akan menemukan ya menu coverage dan teman-teman tinggal klik aja dan nanti disini akan muncul ya guys semua list device kalian jadi disini akan rapi ya lebih rapi lagi teman-teman bisa ngecek semua sisa warranty berapa masih ada atau udah expired jadi buat ngecek warranty lebih rapi aja ya satu menu buat ngecek semua device fitur selanjutnya disini Apple mengizinkan ya penggunaan third party browser untuk menambahkan satu fitur baru add to home screen yang sebelumnya ya guys ngomongin buat fitur add to home screen ini hanya khusus ya di aplikasi Safari sekarang buat teman-teman yang menggunakan Google, Chrome, Opera atau beberapa third party browser lainnya ini udah support guys next peningkatan di aplikasi books ini udah sangat lama banget ya dari pertama kali dirilisnya iOS dengan aplikasi bawaannya app books ini sama sekali gak disentuh ya fitur apapun nah di 16.4 yang ada penambahan satu fitur baru ngomongin di animasi ya buat perpindahan halamannya ini sekarang animasinya ya udah agak mirip ya seperti kertas beneran kita ganti halaman dan ini bener-bener smooth banget guys dan buat beberapa fitur lainnya bisa dibilang ini hanya perubahan kecil aja yang Apple tambahkan di iOS 16.4 seperti penambahan UI baru di aplikasi Apple Podcast dan yang kedua ngomongin di icon Apple Music icon profil Apple Music ya guys yang sebelumnya kalau temen-temen buka Apple Music dan kalian berlangganan akan muncul ya profil kalian pada bagian atas kanan dan kalau temen-temen pindahkan ya dari Listen Now ke browser ke radio library profil icon kalian ini akan hilang cuma di 16.4 dia tetap ya posisinya gak berpindah ya cuma gini aja ya penambahan sedikit aja guys di aplikasi Apple Music dan selanjutnya Apple menambahkan juga ya untuk di menu shortcut ini ada beberapa penambahan fitur baru ya running text baru dan buat 2 penambahan fitur yang terakhir ya guys yang hadir di 16.4 ini adanya fitur crash detection yang sekarang dia udah support ya untuk semua pengguna iPhone 14 yang sebelumnya fitur ini hanya khusus ya eksklusif buat pengguna 14 Pro models dan buat penambahan fitur yang terakhir ini ada pada bagian menu focus ya guys disini ada satu settingan baru untuk settingan always on display nah kenapa disini aku taruh yang terakhir yang ngomongin buat always on display pada bagian focus aku agak bingung ya malah sedikit bertanya-tanya apakah dengan kita mengaktifkan always on display setiap saat dapat menyebabkan kerusakan pada LCD sampai Apple harus mengeluarin ya fitur seperti ini pada bagian focus yang dimana focus ini kan fungsinya ya kalau kita aktifkan ya kita bisa men-setting ya kapan harus aktif always on display apakah always on display ini gak boleh kita aktifkan setiap saat nah ini jadi muncul pertanyaan baru ya guys karena cukup banyak banget di luar sana yang masih agak ragu ya sama always on display-nya Apple dan aku pun ya yang tadinya fine-fine aja cuma dengan adanya fitur ini malah agak sedikit tanda tanya apakah memang boleh ya fitur always on display ini aktif setiap saat atau memang kadang-kadang ini harus kita istirahatin ya nah itu tadi ya beberapa penambahan fitur baru di iOS 16.4 lanjut kalau ngomongin buat perbaikan isu box-nya gimana kah dengan perbaikan isu box-nya karena cukup banyak ya 16.3 16.3.1 ngomongin buat isu box ya rame banget dibicarakan yang pertama widescreen ya screen ngeblank iPhone 13 Pro iPhone 13 Pro Max apakah dengan update-nya 16.4 ini bakalan memicu kembali ya isu widescreen ini aku masih no comment ya guys sekarang disini Apple gak ada bahas apapun cuma kalau yang aku baca-baca ya dari notes-nya mereka dari beta 1 sampai beta 4 ini Apple hanya fokus sama perbaiki yang pertama isu koneksi terutama ngomongin di bagian iCloud Drive ngomongin di file sharingnya ya kalau kita masukin satu file sharing di iCloud Drive ini terkadang ya untuk device kedua yang mau mengakses ini file-nya sama sekali gak terbaca ya kayak error gitu ini cukup banyak yang mengeluhkan ada aja beberapa yang baru pakai iPad baru beli Apple Pencil untuk di aplikasi notes kadang-kadang suka gak respons ya kayak patah-patah gitu jadi seolah-olah Apple Pencil ini kayak rusak nah di 16.4 ini Apple udah mention ya guys udah dibenahin dan sisanya ya perbedaan isu box-nya ini ya memang gak terlalu berdampak besar banget ya seperti peningkatan dan perbaikan di aplikasi home apps terus lanjut lagi ngomongin buat perbaikan ya notifikasi ini khusus buat teman-teman yang menggunakan family sharing ya guys family sharing untuk Apple ID dan mungkin teman-teman menggunakan pembatasan ya restriction ini kalau kayak anak kalian ingin membeli satu aplikasi kan harusnya ini muncul ya notifikasinya di device kita di parents ini terkadang notifikasinya suka gak muncul ya nah di 16.4 ini udah dibenahin guys jadi yang berhubungan dengan notifikasi ini harusnya sih udah bener ya cuma ini terlepas ya guys dari notifikasi di whatsapp ngomongin buat whatsapp ya notifikasi ini kadang memang gak ngerti kenapa ya gak ngerti apakah iOS-nya yang ngebux atau aplikasinya ya yang ngebux karena sampai saat ini pun aku di aplikasi whatsapp bisnis ini ngomongin buat notifikasi telepon notifikasi chat kadang suka gak masuk ya guys nah paling itu tadi ya beberapa isu bugs yang Apple udah mention langsung cuman tetep ya Apple bilang ini banyak banget ya perbaikan yang udah Apple tingkatkan ya kita tinggal tunggu aja ya guys karena dari aku pribadi yang udah menggunakan dari beta pertama 16.4 di iPhone XR aku ini so far ngomongin buat bugsnya ya aku sama sekali gak merasakan apapun ya sejauh ini ya fine-fine aja performance juga cukup oke cuman kalau ngomongin buat baterai nah ngomongin buat baterai sayangnya aku merasa ini malah agak lebih boros sedikit ya guys jika dibandingkan dengan iOS sebelumnya 16.3.1 cuman itu kan pada saat aku menggunakan versi beta nya guys nah buat saat ini udah rilis resmi aku akan coba tes pakai lagi ya di iPhone XR ini dan mungkin aku akan update lagi ke teman-teman ini sekitar 3-4 hari lagi ya ngomongin buat isu bugs baru performance dan daya tahan baterai nya oke sekian ya video kali ini ngomongin buat update yang terbaru iOS 16.4 kalau teman-teman tanya apakah wajib update atau enggak ini aku balikin lagi ke kalian ya kalau teman-teman banyak isu bugs di iOS sebelumnya 16.3.1 banyak banget bugs gak ada salahnya ya guys teman-teman update ke 16.4 tapi kalau teman-teman udah fine ya udah merasa cukup gak ada isu apapun baterai hemat segala macem di iOS 16.3 iOS 16.3.1 teman-teman aku rasa ini gak perlu update ya guys teman-teman nanti update nya di iOS 16.5 karena 16.5 akan menjadi iOS kuncian Apple ya guys oke guys buat teman-teman yang ingin menambahkan ya berkomentar mana yang 16.4 ini silahkan ya tinggal tulis aja pada kolom komentar sampai ketemu di video selanjutnya bye bye